Halo guys, balik lagi sama gue Wilgos Dan hari ini dicobain kuliner yang enak Gue bakal cobain salah satu burger yang lagi happening di Jakarta Namanya Burger Penasaran kayak apa? Langsung kita cobain, let's go! Oke, jadi disini gue udah ada dua yang favorit Yang pertama tuh ada Chi Chi Burger Ini basically kayak cheeseburger But ada additional beef bacon Terus ada pickles juga, ada lettuce, mayo Complete banget Terus ada tambahan lagi nih kayak apa namanya Sauté onion, sweet onion Bahannya juga soft banget Ditoast pake butter gitu Which really good Kita akan cobain dulu yang Chi Chi Burgernya Oke Bahannya enak banget Patty-nya emang dimasak sampe cukup well done Tapi tetep juicy, tetep moist Terus yang gue suka disini kayak pickle-nya generous banget Jadi kayak pas lo makan balance banget Walaupun mayo-nya banyak Which bikin burger-nya tuh jadi kayak gak kering Bahannya yang soft banget Liat tuh, nih Dan ini gue makannya messy banget Karena harusnya pake bungkusan Cuman, biar bisa kalian liat isinya Jadi gue buka aja bungkusannya Ini beef bacon-nya ini kayak smoky-nya pas Terus gak dimasak sampe kering Ya kan Jadi kayak ada tekstur meaty-meaty-nya gitu Yang bikin Kayak begini makin kerasa kayak Luxury gitu, kayak mewah gitu Ini harganya kalau saya 50 ribuan Which menurut gue ini worth it banget Karena dagingnya itu sendiri tebal banget Dan dagingnya ini tadi dimasak Sampai bener-bener caramelize di bagian semua eksteriornya Jadi rasanya itu bener-bener maksimal banget Ditambahin American cheese di atasnya Guys, come on Anyway, disini juga kalian bisa custom burger Jadi, kalian mau double patty Gak mau pake vegetable Kalian mau pake pickle yang banyak Kalian mau pake tomato Kalian bisa custom seenak jidat kalian Ini gue minumnya lemonade Ada badak kayak unik banget Karena badak tuh normal itu Biasanya ada di restoran-restoran Chinese Tapi emang minuman soda sama Bergera tuh kayak emang pas banget Dan ini Ini friesnya, ini hand cut fries Jadi dia bukan dari supplier Dari fresh potato Iya kan I think ini double deep fried Jadi dua kali atau tiga kali proses Masak Triple cook Ini udah digoreng dua kali Sedikit berminyak tadi gue cobain Tapi Teksturnya gue suka banget Dulu ada crispy Dalamnya kayak empuk banget Wajib pake chili sauce Indo banget gak sih? Ini buat William nyobain Sekarang Yang kedua yang paling gue tunggu-tunggu Oh my my Lihat dagingnya guys Banyak banget gak sih? Oke saya udah cobain So basically ini adalah Beef ribs Dimasak lama banget Slow cook Sampai tender banget Terus kayak dimasak lagi sama barbecue sauce Terus i think Terus di bawahnya ini ada col slow Col slow ini kayak Campuran sayuran Vegetable yang diselit gitu Ada wortel Ada col Di sini pake ada col merah Terus ada Apa lagi nih I think Dua itu aja Dicampur sama mayo Tapi ini gak ada pickles at all Tapi gue rasa Col slow ini udah diasemin dulu Baru dikasih mayo digabungin Saking lembutnya nih ban Karena mayo-nya kebanyakan Jadi agak soggy Tapi masih oke Kalau yang ini Harganya kurang lebih Rp60.000 Cuma menurut gue Kayaknya Harusnya Dagingnya ini Disrediatnya lebih kecil-kecil lagi Jadi pasti gigit Biar lebih gampang Lebih mudah And then barbecue sauce-nya Menurut gue agak sedikit Kurang banyak Karena gue suka banget Barbecue sauce Dicampur sama ribs The best Ada onion ring-nya Ternyata di dalam Jadi kasih tekstur tambahan Lebih crispy lagi Lihatnya Onion ring Chili sauce Chili sauce Ini tuh kayak bawang goreng yang segede Itu kayak kerasnya makan bawang goreng Tapi yang gede gitu Jadi kayak Burih banget You know what Waktu awal gue sebelum datang kesini Gue lihat kayak Ini kayaknya kalau makannya bakal enak banget Tapi ini gue udah makan setengah Gue udah makan setengah Gue masih ngasih kayak gue mampu ngabisin satu ini lagi Walaupun kelihatan kayak Minyakan banget Battery banget Mayo-nya kebanyakan Tapi kombinasi antara Semua komponennya itu Bikin semua jadi balance Jadi pas tu makan Nggak enak Will Coba in Tapi juga enak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax